Rizki Tulloh yang baru berusia 2 bulan hanya terkulai lemah saat berada di rumah singgah di Bandar Lampung. Warga desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur ini sejak lahir didiagnosa mengidap hidrosepalus. Balik tamalang buah hati pasangan Junaidi dan Noviana terus merintih kesakitan karena keterbatasan gerak dengan kondisi lingkar kepala yang besar. Junaidi menuturkan dirinya kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan pembiayaan putranya karena hanya bekerja sebagai buruh tani. Anaknya telah menjalani perawatan di rumah sakit Ribawono Lampung Timur sebelum dirujuk ke rumah sakit Abdul Muluk. Karena keterbatasan dana anaknya dibawa ke rumah singgah. Meski biaya pengobatan ditanggung BPJS, namun biaya sehari-hari dirinya mencari hutangan kepada kerabat. Besar harapan pemerintah dan dermawan memberikan bantuan untuk anak keduanya ini. Dia itu palanya itu ukuran pala 4-3. Nah terus kita orang bawa ke rumah sakit Ribawono. Dari rumah sakit Ribawono ini malah katanya diminta di apa? Minta diurusin surat terujuk, pindah ke umum, oper ke umum. Nah dari umum sini lah ibaratnya diurusin. Itu juga udah dipasang selang gitu, cuman kan gagal itu hanya pasang selangnya. Apapun itu udah berapa? Kadang dari masyarakat, dibantu sama masyarakat kan. Ya kadang kita nyabat dulu sama temen, sama bos kan, minjem dulu. Ataupun harian, kerja harian kan. Hidrosefalus adalah penumpukan cairan pada rongga otak atau yang disebut dengan ventrikel, yang mengakibatkan ventrikel-ventrikel di dalamnya membesar dan menekan organ tubuh tersebut. Cairan akan terus bertambah sehingga ventrikel di dalam otak membesar dan menekan struktur dan jaringan otak di sekitarnya. Jika tidak segera ditangani, tekanan ini dapat merusak jaringan dan melemahkan fungsi otak. Leo Dampiari, Ayu Pratiwi, melaporkan.